Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight Saya akan menjadi inspirator Oke teman-teman, jadi di masa-masa seperti ini Jadi sekarang tuh lagi raminya Ya wabah virus covid-19 Dan banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang mati Tapi sebagai anak milenial Kita harus terproduktif ya teman-teman Jadi manfaatkan waktumu selama PSBB atau masa karantina di rumah Manfaatkan waktumu untuk bisa lebih produktif Jadi hari ini saya ada pesanan masuk Untuk pesanan masker Jadi ada teman memesan masker dengan jumlah lumayan banyak Nah hari ini saya akan beresan mengantarkan ke teman saya Pesanan masker ini ada sekitar 2000 pieces Untuk masker kain, bahan dari yang rekomendasi dari Dinkes Yaitu apun minyak Oke teman-teman, jadi ikuti terus video ini sampai dengan selesai Buat teman-teman yang bergabung di channel saya Channel saya berisi konten-konten informasi dan inspiratif Yang benar-benar bisa menginspirasi teman-teman semua Jadi jangan lakukan untuk subscribe Subscribe channel Inspirasi Insight Bantu kami jadi channel menginspirasi dan bermanfaat Oke teman-teman, jadi ini adalah pesanan masker buat teman saya Ini totalnya ada 2000 pieces masker dari bahan baku kain atau minyak Ini bahannya dipakai gak begah teman-teman Jadi hari ini saya akan mengantarkan masker ini ke teman-teman saya Ini cuasanya pagi ini Ini sekarang pukul jam Mau jam sembilan Berkelihatan ya Jam setengah sembilan pagi Cuasanya udah hujan Seperti ini, tapi Kita harus tetap semangat Nah ini ada suara orang Aci ya teman-teman Oke teman-teman, jadi sekali itu juga di video ini Saya pengen seri-seri sama teman-teman semua Jadi di masa-masa seperti ini Di masa-masa karantina Bagaimana cara kita untuk lebih produktif di rumah Jadi manfaatkan waktu luang Selama libur panjang ini Saya katakan libur panjang ini selama di rumah Biar lebih bisa produktif Ada pemasukan, ada penghasilan Sehingga keperlangsungan hidup kita Akan lebih jahtera gitu teman-teman Masih tetap lanjut untuk Ya, menuhi keberduaan keluarga Oke, teman-teman, jadi kita terus video ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi kita lanjut Jalan mengantarkan pesanan masker Ini suasananya melindungi Jadi kamera Tentang gelap seperti ini Oke teman-teman, jadi saya ingin sharing-sharing bagaimana Menghadapi situasi seperti ini Situasi kita harus Kerja dari rumah Sedangkan kita Harus selalu berpenghasilan Terima kasih telah menonton! Jadi buat teman-teman yang sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saat ini Jadi banyak sekali teman-teman yang Sekarang banyak sekali Yang sering-sering jualan-jualan itu Kebutuhan-kebutuhan Terutama masker APD Terus Apalagi Sekarang yang lagi Rame jualan-jualan Apa namanya? Konsumsi ya? Makanan gitu Karena Kebutuhan pokok gitu Jadi Mungkin banyak sekali Teman-teman yang menonton video ini Banyak yang mencari Solusi Atau Hal-hal yang Inspiratif Supaya bisa selalu Produktif ya Teman-teman Agar bisa selalu produktif Di situasi sekarang Di situasi Harus kerja dari rumah Mungkin buat teman-teman yang Berprofesi Pedagang Atau Pedagang konvensional Itu mungkin Situasi seperti ini Sangat berat sekali ya Jadi ini Ini kan sektor ekonomi semua lumpuh Sektor ekonomi semua lumpuh Jadi Keputuhan Apa Wow Itu sangat Iya sulit sekali ya teman-teman Apalagi di Dunia Sandang gitu ya Kayak pakaian gitu Kayak saya seperti ini Ini Pasar-pasarnya emang lagi Luar biasa Turun drastis Tapi Selalu saya mencari Solusi ya teman-teman Mencari solusi Cari peluang lain Itu Peluang lain Apa yang bisa kita kerjakan Untuk agar bisa lebih produktif Mungkin salah satunya Ya Seperti ini Karena sekarang ramai lagi Kebutuhan Masker Jadi Saya juga Mencoba Memproduksi Masker Untuk Memenuhi kebutuhan Masyarakat gitu Saya juga Mendapat pesanan juga Dari Ginas Kesehatan Jadi Ginas Kesehatan Di kota saya ini Rencananya Mau bagi-bagi masker gratis Dan Alhamdulillah Saya mendapat Kuota ya Kuota Untuk Bisa membantu Produksi Masker yang Nanti akan Didistribusikan ke Masyarakat Oke teman-teman Jadi hari ini Saya mengantarkan Ke Lokasinya Mas Bos Andri Jadi beliau ada Seorang trader yang Sangat luar biasa Sekali ini Sebagai Buktinya ini Beliau habis mendapatkan Hediah Sebuah mobil Luar biasa sekali ini Bonusnya ya Cuma bonusnya nih Jadi Mas Andri ini Seorang trader yang Sangat luar biasa sekali Nanti kita akan ketemu Mas Andri Di belakang sana ini Sedang dibangun Sports center Punya beliau Oke teman-teman Nanti saya Insya Allah akan buat konten Dengan Mas Andri Tentang dunia Trader Mungkin nanti Next step Setelah video Pengantaran masker ini Insya Allah nanti saya Akan buatkan Video konten Dengan Mas Andri Tentang bagaimana Cara Ya intinya Bisnis beliau Insya Allah akan Sering-sering tentang Yang bisnis beliau Kerjakan Oke teman-teman Ikuti terus video ini Oke teman-teman Jadi hari ini Saya sudah sampai ke lokasi Di pengiriman Masker ada Ini 2000 Lebih masker Pesanannya Boss Andri Tuh Gak kelihatan kok Mas Belum lagi katanya Gak mau masuk video teman-teman Hahaha Ini tuh Sesak inspirasi yang Luar biasa sekali Nanti mungkin Kapan-kapan nanti saya akan Buatkan kontennya Sama Collab Sama Mas Andri Jadi sharing-sharing tentang Bisnisnya Mungkin Nanti Bisa gak mas Kayaknya mas Semoga bisa Hahaha Nanti saya akan Buat konten Dengan Mas Andri Tentang dunia jilis beliau Yang sangat luar biasa sekali Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Teman-teman semua Oke teman-teman Mungkin hanya ini Video singkat dari saya Mudah-mudahan Buat teman-temannya Menonton video ini Tetap semangat Nah di situasi seperti ini Harus tetap Aktif Harus tetap produktif Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Buat teman-teman yang bergabung di channel saya Channel saya Berisi konten-konten informatif dan inspiratif Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua Jadi jangan ragu Nolong tombol subscribe Subscribe channel Inspirasi Insight Bantukan menjadi channel yang inspirasi dan bermanfaat